Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada kasus pencabulan anak yang belasan anak. YSA yang mencabuli belasan anak dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. YSA yang melakukan pelecehan terhadap 17 anak dibawa umur kini dibawa ke rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi pada selasa 7 Februari 2023 pukul 9.30 WIB. Dengan menggunakan baju kuning dan masker hitam dengan tangan yang diborgol, YSA akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabit Pelayanan Medis RSJ daerah Jambi Zakaria. Pemeriksaan kejiwaan YSA ini akan dilakukan di RSJ. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga perlu waktu untuk melihat kondisi kejiwaan YSA yang akan melakukan pemeriksaan selama 14 hari sesuai dengan SOP di RSJ. Zakaria juga menambahkan pihaknya juga akan mendiskusikan apakah YSA membutuhkan psikolog atau tidak. Untuk hasil pemeriksaan tersebut, ia menimbau untuk menunggu hasil observasi terdahulu. Ia pun menyampaikan pihaknya belum mengetahui berapa dokter yang akan menangani YSA. Zakaria juga memaparkan pasien akan dimasukkan ke ruangan observasi terlebih dahulu. YSA juga akan diawasi dokter, namun dirinya tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ini ada pemeriksaan kejiwaan yang kita lakukan sesuai SPO kita itu selama 14 hari kita observasi nanti, ini akan spesialis jiwa yang ada di rumah speed jiwa. Kalau memang kita butuh nanti psikologi, sehingga... Hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya. Melibatkan berapa dokter ya, Pak? Ya kita belum tahu, karena ini baru awal, kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja. 14 hari, 14 hari. Mulai hari ini ya, Pak? Ya, karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini. Jadi terus tergantung? Yang jelas kita masukkan dulu ke ruangan observasi. Nanti kita koordinasikan dengan dokter pemeriksa, sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu, itu privasinya dokter, nggak bisa kita tuangkan di sini, kita sampaikan di sini. Fazil, Cek TV, melaporkan.